Kamu warga Bogor, sudah menjajal transportasi baru ini belum? Namanya bis kita Transpakuan. Ada 10 armada bus yang baru diluncurkan badan penyelenggara transportasi Jabodetabek bersama dengan Pemprov Bogor ini yang bertujuan untuk menggantikan 30 armada angkot sebagai layanan angkutan masal di Bogor. Wah, sepertinya predikat kota seribu angkot di Bogor akan segera berakhir ya sahabat? Meskipun kini masih di tahap uji coba, antusiasme warga untuk menjajal layanan transportasi masal bus ini cukup tinggi. Dalam sehari, setidaknya ada 2.000 penumpang yang menggunakan layanan ini. Aku baru pertama tadi pagi sambil mau jemput anak sekolah. Ya, fasilitasnya lumayan nyaman ya untuk daerah saya karena aksesnya tuh tadinya tuh agak susah untuk kota umum. Enak sih transportasi kan karena ini baru ya, karena biasa kita naiknya di Transjakarta ya, karena di Bogor ada ya ini membantu juga sih mbak, apalagi dekat rumah gitu. Bagus, bagus banget, nyaman juga untuk anak-anak kan, apa sih namanya, bersih gitu. Salah satu keunggulan yang ditawarkan bis kita adalah sistem keamanan bagi para penumpang. Standar kualitas pelayanan bus rapid transit ini pun selayaknya Transjakarta. Setiap armada dilengkapi dengan CCTV dan sabuk pengaman. Tak hanya itu, sahabat tidak perlu khawatir menunggu armada terlalu lama, karena kamu bisa memantau pergerakan bis ini melalui aplikasi digital. Ya, layanan bis kita Transkapan tuh kan layanan dengan konsep bis rapid transit ya, jadi BRT namanya. Jadi masyarakat ini bisa menggunakan anggota ini dengan mendapatkan berbagai kemudahan dan kualitas banyak yang bagus. Misalnya untuk bis kita ini, kita lihat sendiri kondisinya jauh lebih baik dari berangkut biasa, menggunakan AC, kemudian maksimal kapasitas di dalamnya hanya 30 orang. Jadi bagaimana, sahabat? Tertarik untuk menjajal layanan bis kita ini? Saat ini, bis kita tersedia di empat koridor yang melayani Rute Terminal Ciparigi Stasiun Bogor, Rute Terminal Bubulak Ciawi, Rute Terminal Bubulak Cidangiang, dan Rute Parung Banteng Air Mancur Bogor dengan waktu operasional mulai pukul 5 pagi hingga 9 malam. Oh iya, selama masa uji coba ini, kamu bisa menjajal layanan ini secara gratis lho, alias tidak dipungut biaya sampai Desember mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Sekarara Sati, Indah Revina, RTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.